hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hai jumpa kembali di channel saya dan video kali ini ingin menunjukkan panel surya udah nggak ada disini ya jadi udah hilang sebenarnya bukan hilang jadi saya turunkan dan untuk kedepannya akan saya pindah di bagian yang lebih tinggi supaya tidak terjadi setting seperti sebelumnya jadi tiangnya besinya ini saya ikutkan dan saya modifikasi dengan bracket di torn air jadi besinya ini ujungnya saya sambung dan modifikasi dengan kayu yang ini supaya bisa ada penahan untuk eksisnya untuk besi eksis ini kemudian aktuatornya sudah saya pindah juga disini sekarang adalah pemasangan panel surya nya setelah ini akan saya pasang ini posisinya masih miring dan langkah selanjutnya mau saya pasangkan baut-baut di sini oke untuk bautnya sudah saya pasang ini jadi untuk penahan sementara Hai kemudian tinggal menaikkan panel surya nya oke karena kabel yang saya gunakan kurang panjang untuk sampai di bracket panel surya saya harus menambah kabel lagi ukuran kabelnya ini sama 6 mm dan akan saya perlihatkan bagaimana cara untuk menyambung kabel serabut yang ukurannya besar jadi tidak asal disambung atau dililitkan kalau biasanya mungkin orang-orang akan melilitkan kabel seperti ini dililit biasa tapi kalau untuk penyambungan yang baik maka harus di lagi sambung dengan tambahan timah solder setelah di kupas kulitnya kita persiapkan kabel sambungannya selamat menikmati hasilnya seperti ini kurang lebih jadi seluruh serabut kabel harus dilapisi dengan timah solder ini ya paling tidak seluruh serabutnya tercover dengan timah soldernya ini sudah sangat kuat jadi tidak akan bisa lepas atau putus setelah ini baru dipasangkan head shrink selamat menikmati 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 oke pemasangan kabel dan konektor mc4 sudah selesai ini posisi kabel saya pasang disini ini belum saya pasang pelindung dari pipa ya jadi masih terbuka posisi kabelnya sementara masih saya ikat-ikat agar sedikit lebih rapi Ini kabelnya dan konektornya sudah saya pasang Dan saya sambung dengan konektor MC4 yang ada di modul panel surya Jadi seperti ini jalur kabelnya Demikianlah video proses pemindahan posisi bracket panel surya saya Proses penyambungan kabel dan memasang kabel di konektor MC4 Serta proses pemasangan bracket dan modul panel surya nya lagi Di posisi yang lebih tinggi Dengan posisi bebas dan tidak terhalangi oleh benda lain Saya berharap pendapatan energi bisa maksimal dan lebih baik dari sebelumnya Nantikan video selanjutnya yaitu pengujian PLTS Powerwall Untuk kebutuhan sehari-hari Yang akan saya lakukan selama 200 jam non-stop Silahkan ditunggu di next video Salam pegiat PLTS dan energi hijau lainnya Semoga masyarakat Indonesia bisa mandiri energi Dan lebih maju dalam bidang kemandirian energi yang ramah lingkungan Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!